Ini sesi preskon resmi sebelum pertandingan Timnas Indonesia melawan Jepang yang dilakukan Coach Hintayong Sebelum lebih jauh, aku mau pernah pesan-pesan untuk ingatkan teman-teman Ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya Berkali-kali aku mengatakan jika teman-teman menyukai sepak bola Alangkah baiknya, ikuti sesi preskon sebelum pertandingan ataupun sesudah pertandingan Biasanya ada informasi menarik yang disampaikan oleh pelatih ataupun pemain yang mendampingi Nah, dalam momen di sesi preskon resmi sebelum pertandingan Timnas Indonesia melawan Jepang Nah, informasi menarik nih disampaikan oleh pelatih Jepang khususnya Dan spesifik banget dari pemain Jepang yaitu Wataru Endo Oke, sebelum kita elaborasi apa-apa saja yang disampaikan oleh Coach Hintayong, J.A.J.S Kemudian pelatih Jepang dan pemain Jepang Teman-teman, dari sisi pembahasan hasil imbang Australia 0 Arab Saudi Kita sudah mengulas sebelum video ini kita upload Jadi, aku harap teman-teman tonton video Bagaimana pendekatan baru Arab Saudi bersama pelatih anyarnya Debut kedua, priode kedua Yaitu Harvey Reynard Oke, kita masuk ke poin yang diutarakan oleh Coach Hintayong Nah, dari statement Coach Hintayong Sebenarnya tidak jauh berbeda Dengan statement-statement di pertandingan yang sudah dilakoni Oleh Coach Hintayong Apa itu? Yang pertama, ini template banget Coach Hintayong bilang Besok pertandingan sulit bagi kami Tidak mau ini jadi pertandingan yang disesali Setelah usai pertandingan teman-teman Nah, ini hal-hal yang sering kita dengar Jika teman-teman mengikuti pembahasan Yang sering kita urai Di sesi preskon sebelum pertandingan yang dilakoni oleh Coach Hintayong Kemudian secara substansi Poin kedua disampaikan oleh Coach Hintayong Sepak bola Indonesia terus berkembang Dan ke depannya jauh akan berkembang Sepak bola Indonesia akan lebih maju lagi Dipercayai oleh Coach Hintayong Nah, statement kedua ini pun sering kita dengar Pada saat sebelum pertandingan Lewat sesi preskon yang dilakukan oleh Coach STY Kemudian statement ketiga Yang sering lagi kita dengar Coach Hintayong bilang Ini secara substansi poin pegasnya aja ya teman-teman Pemain enjoy sekarang ini sebelum pertandingan Dan Coach Hintayong tidak mau memberikan tekanan lebih Kepada pemain teman-teman Dan pemain sekarang pun diminta untuk fokus Dan tidak mau ya secara psikologis Digoyang-goyangi oleh Coach Hintayong Posisi dari pemain timnas Indonesia Nah, ya itulah dia ya Bagaimana kelihatan terukur Terbaca dalam tanda petik Statement-statement yang biasa disampaikan oleh Coach Hintayong Di sesi preskon sebelum pertandingan Nah, coba silahkan tulis di kolom komentar nih Statement apa Selain yang kita uraikan tadi teman-teman Yang sering disampaikan oleh Coach Hintayong Nah, oh ya Ada salah satu statement yang sering juga lagi Perihal ranking Saat menghadapi negara-negara superior Kan biasa tuh Coach Hintayong bilang Ya, negara A levelnya tinggi Rankingnya tinggi ini tidak mudah untuk dihadapi oleh Indonesia Itu tambahan satu lagi teman-teman Yang sering diutarakan oleh Coach Hintayong Ini bukan mendeskreditkan Tetapi, karena kita sering mengelaborasi statement Yang diutarakan oleh Coach Hintayong Ya, ketika disesi preskon sebelum pertandingan timnas melawan Jepang Jadi, terikol lagi tuh Kok mirip ini? Kok seperti beberapa waktu yang lalu? Pernyataan dari Coach Hintayong Dan, ada satu pertanyaan Yang ditanyakan oleh awak media kepada Coach Hintayong juga Menanggapi perihal pertandingan Australia 0, Arab Saudi 0 Hasil imbang Jadi, Coach Hintayong bilang Dengan pertandingan timnas Australia Melawan timnas Arab Saudi Yang berakhir imbang 0-0 Jadi, situasi grup C Kini tidak bisa Atau kini tidak akan bisa diprediksi Sampai akhir Karena belum ada Tim selain Jepang Yang menunjukkan hasil baik sejauh ini Nah, ini sebenarnya menarik ya Grup yang ditempati Jepang Indonesia, Arab Saudi, Australia Dan lain sebagian teman-teman Khususnya tim nasional Indonesia Banyak kesempatan Yang sebenarnya Bisa itu dioptimalisasi lebih Tim nasional Indonesia Tetapi Tidak bisa Secara baik Dimanfaatkan Nah, termasuk ya Negara-negara yang kita sebutkan tadi Yang harusnya mereka bisa terus memepet Merapat ke posisi Jepang Entah Kenapa Mereka pun Terkesan Ya Bermain jelek Bermain melempem Efektivitas di depan gawang pun Tidak oke Nah Ya sayang sih memang ya Banyak Orang yang sudah Mengatakan Jika pertandingan Melawan Bahrain Ataupun China Kemarin kita mendapatkan hasil Positif Maka posisi kita pun Akan terus memepet Dari Jepang Ya, itu sudah lewat Kita Berpikir ke depan Melihat ke depan Dan salah satu Batu yang penting Untuk kita bisa melangkah Lebih jauh Bagaimana Menghadapi Jepang Menghadapi Arab Saudi Kita bisa Berbicara Oke Lalu Ini masuk ke Poin dari J.A.J.S Teman-teman Aku elaborasi Lagi J.A.J.S Bilang Jepang tim besar Di Asia Tapi bukan berarti Tidak punya kesempatan Untuk mengalahkan Ataupun berbicara Di atas lapangan Ini Sikap formal Yang awal Disampaikan oleh J.A.J.S Lalu ditambahkan oleh J.A.J.S Untuk menyetujui Statement dari Coach Sintayong Perihal kualitas Indonesia Sepakbol Indonesia Dan Indonesia Akan terus Berkembang Disebutkan oleh J.A.J.S Baik itu dengan Mendatangkan Pemain yang sekarang ini Dilakukan oleh PSSI Ataupun generasi Generasi yang akan Datang Memang butuh Waktu Teman-teman Lalu Ada statement Yang menarik Aku Dengar Dari J.A.J.S Dikala pertanyaan Ditujukan Ke J.A.J.S Untuk membahas Level sepak bola Yang ada di Asia AFC Ataupun di Italia Nah Secara overall Tentu untuk Membentuk mentalitas J.A.J.S Di Italia Itu sangat amat Membantu Khususnya Lini pertahanan Namun demikian J.A.J.S bilang Kerja sama tim Secara keseluruhan Itu lebih penting Nah Ada juga kan Orang mengatakan Teman-teman Pertahanan pertama Lewat depan Tapi Menurut J.A.J.S Tidak bisa kita kesampingkan Dan membangun serangan pertama itu Lewat belakang Jadi harus balance Harus seimbang Nah Overallnya Ya Memang harus menciptakan Kekompakan di atas lapangan Ini karena menjadi PR Timnas Indonesia Teman-teman Di Salah satunya Di lini belakang Kan Beberapa pertandingan sudah dilakukan Defensive error Dilakukan oleh Timnas Indonesia Yang harusnya Di level Round ketiga ini Tidak bisa Ataupun Setidaknya Terminimalisir Kejadian Itu muncul Dan kenapa Kesalahan defensive error itu Muncul Karena Kekompakan tadi Belum bisa tercapai Karena Kita harus Sekali lagi Menekankan Hampir Setiap timnas Indonesia Akan bermain Bertanding Ada itu Perubahan siklus Pemain Di squad Kuchin Tayong Nah itu kan tentu Mempengaruhi sedikit Banyaknya komunikasi Yang dimiliki oleh Pemain Ini kasarnya Sederhana ya Bahkan teman-teman Saat Aku misalnya Terbiasa main dengan Christian Gonjales Contoh Saat aku terbiasa Bermain dengan Christian Gonjales Kemudian Dari sisi komunikasi Jika lama terus bermain Akan terbentuk itu Nah lalu Ada striker muncul baru Misalnya namanya Pablo Guevara Nah striker baru Contoh ya Nah muncul Baru pertama main Apa yang akan terjadi Antara aku dengan Sederhana baru ini Akan Harus Bisa Menciptakan Namanya chemistry Kekompakan Inilah yang sekarang ini Terjadi di timnas Indonesia Usia mereka Untuk bisa bermain bersama Nggak lama Ataupun belum lama Nah Jadi Defensive error Kesalahan-kesalahan Dari sisi attacking Atau masih mengandalkan Permainan individu Nah itu kan Masih sering muncul Di permainan Timnas Indonesia Oke Kita geser Ke Coach Jepang Yaitu Hajime Moriasu Hajime Moriasu Mengatakan Kami berpain di kandang lawan 100% Away Ya jelas Jadi ini pertandingan yang sulit Namun kami siap untuk Memperlihatkan keunggulan Timnas Jepang Ini pun masih Formalitas teman-teman Timnas Indonesia Memiliki pendukung Yang sangat Yang sangat bersemangat Yang akan memberikan Dorongan besar Kami siap menghadapi Atmosfer tersebut Ya Ada banyak kabar Bahwa pemain Indonesia Tidak sabar untuk Menghadapi pertandingan besok Sehingga kami Akan berjuang dengan semangat Bersama supporter yang datang Bertanding Kesini Kabarnya Ada alokasi tiket ya 3000 penonton Untuk Timnas Jepang Teman-teman Dan ditambahkan lagi Ini menanggap ya Bagaimana Identitas yang akan Ditampilkan oleh pelatih Jepang Saat menghadapi Indonesia Itu adalah Salah satu Di antara opsi yang kami punya Timnas Indonesia mungkin Memang akan bermain Dengan sangat defensif Sehingga kami harus Bermain dengan sangat agresif Menanyakan Formasi Yang digunakan oleh Coach Moriasu Karena identik ya Timnas Jepang ini Berubah-ubah Kadang pakai 3 4 Kadang juga berubah menjadi Formasi 4 pemain di belakang Dan secara Ya Pakkem Itulah yang membuat Kemewahan Kewahan Dari Timnas Jepang ini Tidak terpaku Hanya ke satu sistem Banyak sistem yang bisa Diadopsi Diaplikasikan oleh Pasukan Hajime Moriasu Kenapa Itu bisa terjadi ya Karena kekompakan tadi Dan kualitas pemain Jepang Nah jadi Mumpuni itu untuk Meramu Tactical yang banyak Plan A Plan B Plan C Dan sebagainya Nah lalu ditambahkan lagi Tetapi Tentu saja kami juga Sudah menganalisis Permainan Timnas Jepang Indonesia Dan kami sudah siap Menghadapi Timnas Jepang Indonesia Apalagi kami punya banyak Pemain yang luar biasa Itu normal Pernyataan ya teman-teman Nah ini yang menarik Aku rasa ya Dari Wataru Endo Yang mendampingi Hajime Moriasu Nah ini Ditanya oleh Awak media Perbandingan Hajime Moriasu Dengan pelatih Liverpool Arnold Slott sekarang Nah Untuk perbedaan Kedua pelatih Terkait pertahanan Mungkin perbedaan Tidak begitu banyak Antara Hajime Pelatih Jepang Dengan Arnold Slott Lalu di lini serang Coach Slott Di Liverpool Dia minta lebih strike Soal posisi pemain Lebih tegas Lebih terpaku Teman-teman Nah untuk Tapi kalau Coach Moriasu Posisinya lebih Fleksibel Nah dinamis Tergantung lawan Yang dihadapi Kadang ada 3 pemain Di lini depan Kadang ada 4 pemain Di lini serang Gaya ini mirip Dengan Coach Klopp Nah ini yang kita katakan Tadi teman-teman Kadang pakai 3-4-3 Kadang pakai pola 4 pemain Dengan pakai 4 pemain Di belakang Otomatis di depan Ada 4 striker Atau struktur Struktur S4-4-4-4 Nah itulah ya Yang kita katakan tadi Kekuatan Jepang Ini memang Fleksibilitasnya itu Dengan fleksibelnya Pergerakan pemain Maka akan terbentuk Itu permainan Posisi Third man run Dan itu mengecohkan Beberapa Waktu yang lalu Pada saat Jepang Melawan Bahrain Nah lalu ditambahkan Lagi di pertandingan Besok akan sangat sulit Tetapi sebagai timnas Jepang Kami sudah siap Sekarang Indonesia Begitu kuat Tetapi kami juga Percaya diri Dan berjuang Dengan semangat Sebagai Kapten Timnas Jepang saya percaya diri dan akan berjuang segenap tenaga untuk lagam lawan Indonesia Saya akan berjuang dengan semangat Dari statement ataupun komentar yang disampaikan oleh kedua belah pihak di sesi Preskon sebelum pertandingan Memang yang menarik ya bagaimana statement dari pihak Jepang lebih terbuka Mereka melihat bagaimana perkembangan sepak bola Timnas Indonesia ataupun cara pendekatan yang dimiliki oleh pelatih Dalam konteks ketika Wataru Endo mengutarakan perbedaan Hajime Moro Yasu pelatih dari Jepang dengan Liverpool Sedangkan untuk posisi Coach Sintayong statementnya masih formalitas tak jauh berbeda dengan statement-statement kemarin Yang membedakan itu ya J.A.J.S ya bagaimana aku merasa ketika dia J.A.J.S menceritakan ataupun berbicara lewat sesi Preskon teman-teman Ya keren aja gitu public speakingnya dan ia pun mengutarakan poin A, poin B, poin C, poin D bagus Jadi ya baik aja gitu sebagai aku yang sering mengikuti sesi Preskon pelatih baik itu sebelum ataupun sesudah Gimana menurut teman-teman peluang dari Timnas Indonesia? Tulis di kolom komentar baik